Intro Sahabat KKI, seorang teolog bernama Matthew Fox menulis buku yang fenomenal. Judulnya adalah Original Blessing. Dalam buku ini, Matthew Fox mengajak kita untuk menghayati berkat asali yang bersumber dari Allah. Ia melawan pemahaman biologi Original Sin. Apa bedanya? Dalam Original Blessing, setiap orang diajak untuk menghayati kembali hakikat penciptaan Allah. Ia mendasarkan dari kejadian dua ayat yang kedua. Ketika Tuhan menciptakan, ciptaannya ia memberkati. Ia mengatakan sungguh amat baik. Dan dari tesis ini, Matthew Fox mengajak kita, inilah Original Blessing, berkat yang asali dari Allah. Pandangan Matthew Fox ini, diamini oleh seorang teolog bernama Paul Tillich. Ia mengajak kita untuk melihat hidup ini dalam berkat Allah. Original Blessing diteruskan oleh Allah. Bahkan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah berkenan menyelamatkan ciptaannya dalam Kristus. untuk memulihkan manusia yang berdosa, sehingga mengalami rahmat asali yang bersumber dari Allah. Cara pandang teolog ini yaitu Matthew Fox mengajak kita bahwa, kalau hidup kita sejak awal diberkati oleh Allah, maka setiap hari jalani dalam berkat Allah. Hindari berpikir pesimis. Hindari berpikir bertindak negatif. Lakukan hal-hal yang mengarah pada berkat. Lakukan, katakan, pikirkan, hal-hal yang positif. Karena melalui hal itu, kita mensyukuri berkat asali yang bersumber dari Allah. Sahabat GKI, yang dikatakan Matthew Fox relevan untuk kita di zaman ini. Di tengah-tengah kehidupan, di mana banyak orang suka mencari kekurangan, kesalahan, kelemahan orang lain. Matthew Fox mengada sebaliknya. Ujaran kebencian sudah begitu banyak. Maka, gantilah dengan ujaran-ujaran berkat. Terima kasih sudah menyaksikan program ini. Bila Anda diberkati, silahkan, bagikan pada rekan-rekan Anda di jejaring sosial. Jangan lupa, bergabung di channel khusus Sinode GKI. Di Youtube, Like fanpage, follow Twitter, dan Instagram. Kunjungi website Sinode GKI. Saya, Wisnu Sabton Groho. Salam, kentakasih, Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.